hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini omie mau bikin puding tanpa jeli dan agar-agar emang bisa? bisa dong yuk kita simak tutorialnya langkah pertama kita lelehkan margarin sebanyak 12 sendok makan atau setara dengan 150 gram setelah itu kita masukkan tepung terigunya 18 sendok makan atau 180 gram kita aduk-aduk sampai benar-benar rata ya adonannya omie pindahkan ke panci yang lebih besar agar lebih mudah diaduk setelah itu kita masukkan santan 1,5 liter ini dimasukkan secara bertahap aja agar tersampur dengan baik ini posisi kompornya dalam keadaan mati ya teman-teman jika adonannya sudah tercampur rata dan santannya sudah masuk semua kita bisa nyalakan kompor masukkan gula pasir 8 sendok makan garam 1,5 sendok teh disusul dengan vanili bubuk 1 sendok teh jika adonannya sudah meletup-letup seperti ini itu tandanya adonannya sudah matang langkah selanjutnya selanjutnya kita masak lapisan kedua yaitu bikin karamelnya 10 sendok makan gula pasir gulanya ini dimasak sampai benar-benar mencair ya gunakan api yang sangat kecil agar karamelnya itu gak cepat gosong karena kalau gosong rasa gulanya itu akan pahit selanjutnya kita masukkan larutan tepung maizena untuk takarannya umi menggunakan 2 sendok makan tepung maizena dilarutkan dengan air sebanyak 350 ml larutan tepung maizena dimasukkan secara bertahap selamat menikmati jika karamelnya sudah mendidih seperti ini itu artinya sudah siap untuk diangkat timpah lapisan pertama dengan karamel yang sudah mendidih selamat menikmati selamat menikmati